Om Swastiastu, Sematan Sarang Sami, Kecunduk Maleh, Sarang Gak Cantik Nah hari ini Gak Cantik akan membuat tutorial lagi spesial untuk teman-teman semuanya Penasaran kan tutorialnya seperti apa? Seperti apa tutorialnya? Yuk disimak! Untuk tutorial kali ini cukup menggunakan 1 kateh busuk aja Hilangin lidinya Jadi ini yang hilang lidinya itu sekitar 15 cm ya Jadi ringitannya yang simple-simple aja Jadi ini Gak Cantik bikinnya yang gak ada ringitan biar gak cepet pun Nah tulisannya seperti ini Disimak ya sampai selesai nues Nanti Gak Cantik akan jelasin lagi kalau udah selesai nuesnya Jelas dan simple banget kan tutorialnya Gak Cantik yakin kalian yang pemula pasti bisa bikin senigan yang super gampang ini Nah kalau udah siapkan selepan 2 biji Lalu disematin ini yang udah dihilangin sedikit lidinya Dihilangin bagian yang agak kaku-kaku ya Sehingga nanti tersisa ini bagian muncuknya Disematin sampai ujung Nah taruh dulu selepannya Sekarang kita beralih ke nyait cenigannya Yang satu biji ini ya Nah kalau udah Tuh cuman sekali aja Sekarang tinggal ditempel pada selepan yang tadi udah kita jahit Seperti itu Pokoknya ini bener-bener cenigan yang sangat amat irit banget Nah untuk di bagian selepannya itu teman-teman juga bisa ganti ya Pakai ron juga boleh Kalaupun gak pake tataan juga gak apa-apa ya Jadi ini Gak Cantik Kenapa isi tataan yang warna hijau Biar ada sih nuansa warna yang berbeda gitu ya Kalau teman-teman mau ganti dengan warna yang lain juga boleh Kalau hanya satu ini aja Tanpa ron ataupun tanpa selepan juga gak apa-apa Tinggal disematin aja sampai di ujung yang tadi Seperti ini dia hasilnya Hasilnya cantik banget kan Tapi ini belum selesai semua tahun Masih ada beberapa tahapan lagi Dan sekarang Gak Cantik mau isiin aksesoris Biar cenigiannya makin cantik Cara buat aksesorisnya itu sangat gampang sekali ya Teman-teman terserah mau mengkreasikan seperti apa Dan ini bentuknya itu sangat sederhana sekali Nah jadi kita isinya sampai atas Dan di bawahnya itu Gak Cantik isiin yang warna hijau aja Biar gak terlalu sepi ya Lalu dijepret Jangan lupa kalau gak dijepret gak mau diem Untuk variasi yang di bagian atasnya Simple aja dilipet seperti itu ya Lalu ditambahkan mute yang warna hijau Teman-teman bebas ya Kalau mau pakai mute boleh Gak juga gak apa-apa Sekali lagi Gak Cantik ingatkan Ini hanya sekedar contoh aja Kalaupun suka bisa ditiru Kalau gak juga gak apa-apa Seluruh tindik kan Gak Semoga bermanfaat tutorial yang gak cantik beri Sampai ngelantur kan aku ngomong Ini langsung aja sekarang dipasangin sembah Ya di bagian bawahnya Kalau udah jangan lupa dipotong sama seperti di samping tadi Jadi deh cenigannya cantik banget kan Dan ini masih ada satu tahapan lagi Satu aja mohon bersabar ya Satu aja ini gak cantik mau bikin congger Congger ini temennya cenigan itu biasanya Kalau yang diganyar nanti bisa disantelin di cenigannya Seperti ini dia acara nuisnya Nah seperti itu Sekarang tinggal disematin di bagian tengah-tengahnya pang nyak kebat Apalagi pakai kacip Gak mau dia hasilnya seperti ini Gak mau diam seperti itu kan Satu lagi Nah kalau udah sekarang tinggal dipasang di samping Posisinya itu di tengah-tengah Jangan terlalu di bawah dan jangan terlalu di atas Intinya di tengah-tengah Sudah cukup jelas Dan satunya lagi Jangan lupa disematin juga Biar makin teke Nah seperti ini dia jadinya Cenigan ala gianyar Sangat cantik Pokoknya temen-temen pasti bisa Asalkan ada niat untuk belajar Nah jadi ini sampun puput cenigan Versi Gak Cantik Sangat gampang banget kan Untuk teman-teman piru Jadi jangan lupa untuk di like, komen, share, and subscribe Tentunya Gak Cantik akan selalu membuat tutorial Yang termudah untuk teman-teman semuanya Motor sub-semal Om Santi 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 Om Bye Sampai jumpa